Juggler itu sad boy, ya bener tapi gak juga Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus Di video kali ini kita akan membahas Juggler, karakter anti-hero yang pertama kali muncul di Ultraman Orb Dia awalnya partner dan rival Kurinaigai, tapi setelah beberapa kejadian, dia pun akhirnya menyimpang dari jalan kebenaran Kisah awal mula Juggler menjadi jahat, udah pernah gue buatin videonya, cek aja sendiri buat yang penasaran Oh iya, Juggler ini adalah karakter non-ultra favorit gue di Ultraseries Ya gak penting sih kalian tau soal ini Yang gue bahas kali ini adalah tentang perempuan yang pernah menyukai Juggler Jadi walaupun dia sengklek masih ada yang suka sama dia, buat yang masih bocil gak mau dengerin tentang cinta-cintaan, mending close videonya Oke langsung aja kita bahas, siapa aja sih cewek yang suka sama Juggler? Di Orb Origin Saga, ada satu cewek dari planet Kanon yang suka sama Juggler Yaitu Mikot atau dibaca Mikoto Saat itu Mikoto melihat teknik pendang Juggler Dia kagum dan pengen menjadi murid Juggler Dia juga terlihat menunjukkan rasa pedulinya Tapi Juggler menolak menjadi guru Mikoto Nah pada akhirnya Mikoto tewas setelah terkena kugutsu Juggler beneran menyesal kenapa dia gak mengajari Mikoto Kalau aja dia mau, pasti Mikoto gak bakal mati Disini Juggler mengamuk ketika melihat Mikoto tewas Juggler menambang Tree of Life karena merasa pohon inilah sumber perang Kalau pohon ini ditebang, maka perang bakal berakhir Bisa dibilang penyebab Juggler menjadi jahat karena kematian Mikoto Juggler telat sadar kalau ada perempuan yang peduli dan suka sama dia Biranki adalah putri dari sebuah planet yang dipenjara karena memiliki kemampuan mengendalikan Kaiju Dia muncul pertama kali di novel Ultraman Orb Chronicle Chapter 3 Novel ini udah pernah gue buatin rangkuman ceritanya Cek aja sendiri buat yang penasaran Diceritakan Biranki yang dipenjara diselamatkan oleh Juggler Yang saat itu sebenarnya dia pengen memanfaatkan Biranki Tapi Biranki justru jatuh cinta kepada Juggler Bahkan udah sampai terobsesi dengan Juggler Setelah beberapa kejadian, Biranki dan Juggler tertangkap Lalu dipisahkan Disinilah Biranki mengamuk memanggil banyak monster dan meledakkan spaceship Biranki ternyata selamat dari ledakan itu Lalu bertemu kembali dengan Juggler di bumi Tapi Juggler pergi meninggalkan Biranki Dan memberikan surat agar Biranki jangan mengikutinya Nah Biranki di live text show diperankan oleh Hikari Kuroki Iya aktris yang sama yang memerankan Yuka Ota alias Waifugua Di novel yang judulnya gue lupa Yang jelas cerita tentang Juggler di bumi Ultraman Z Di novel ini diungkapkan kalau Juggler sempat kaget melihat Yuka Karena mirip banget dengan Biranki Tapi Yuka bukan Biranki ya Mereka udah beda orang Dan yang terakhir adalah Yuka Ota itu sendiri Gue gak ngarang ya Yuka emang beneran suka sama Juggler Tapi bukan memiliki perasaan cinta Melainkan obsesi Yuka untuk meneliti Juggler Kalian tau sendirilah kalau Yuka itu emang gila banget kalau soal alien Ketika pertama kali melihat margin form Juggler Yuka pengen membedah Juggler Dan ketika dia tau Juggler itu alien Dia juga pengen meminta sampel aliennya Tapi walaupun obsesi Yuka hanya untuk membedah Juggler Jujur perpisahan Juggler dan Yuka di episode terakhir cukup sedih Kalian bisa lihat sendiri gimana ekspresi Juggler dan Yuka yang seolah udah punya rasa Nah jadi itu tadi cewek-cewek yang pernah suka sama Juggler Dari sini kita tau bahkan yang sableng sekalipun punya kisah cinta Juggler disukai banyak cewek Tapi dia malah memilih cara kurenai Guy Ditinggalin semua Padahal mungkin ini satu-satunya cara mengalahkan Guy Guy kan masih mengembara tuh Sedangkan Juggler udah menikah Jadi gak apa-apa kalah berantem Yang penting menang kalau soal cewek Ya itu aja sih yang bisa dibahas Kalau misalnya ada salah informasi koreksi aja Dan kalau kurang listnya tambahin sendiri Kita close videonya seperti biasa Jika kalian suka video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Subscribe bagi yang belum komen dan share juga video ini Follow Instagram gue Prayogariski65 Donasi bagi yang mau linknya ada di deskripsi Terima kasih telah menonton And see you next video Adiooo Terima kasih telah menonton